Kedatangan jenazah korban tragedi Kanjuruhan asal Jombak yang tiba di rumah duka di kecamatan Ngariboyo, Magetan, Jawa Timur, Minggu siang diiringi tangis keluarga dan para pelayar. Korban bernama Munif Latiful Isan merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Mujiono 48 tahun dan Elik Setiawati 45 tahun. Korban ditemukan di salah satu rumah sakit di Malang dalam kondisi sudah meninggal dunia. Dugaan sementara korban meninggal terjebak di dalam stadion Kanjuruhan Malang akibat terkena gas air mata sehingga kehabisan oksigen. Sampai dicari jam 2. Terus dicari temen di seluruh rumah sakit di Malang 8-8 hari tidak ada. Sampai ketemunya itu dapat kabar jam 5.30. Ditelepon dari pihak rumah sakit. Ada lukanya? Lukanya gak ada. Gak ada ya? Mas memang berapa orang berangkat dari timur? 43. Tak hanya Munif Latiful Isan, seorang remaja asal Jombang, Jawa Timur juga turut menjadi korban meninggal dunia dalam tragedi Kanjuruhan. Kedatangan jenazah Muhammad Irsyad Aljunet yang tiba di rumah duka disambut isak tangis keluarga dan kerabat serta tetangga. Menurut ayah korban, awalnya korban bersama adiknya berpamitan berangkat dari rumah untuk menyaksikan laga arema melawan persebaya di Kanjuruhan Malang. Sesampainya di sana, korban bisa masuk ke stadion. Sementara sang adik selamat karena tidak bisa masuk stadion akibat kehabisan tiket. Korban menderita luka di dada dan wajah setelah terkena tembakan gas air mata. Minggu sore, jenazah Irsyad dimakamkan di TPU Desa Setempat. Pintu tembakan gas air mata di Tribun 12. Ya, karena sangat padat, pintu ditutup, berkesaan, akhirnya terinjak-injak. Yang ketemu dulu, kakaknya namanya Hikal sama kakaknya yang namanya Astrid. Duka mendalam juga dirasakan keluarga almarhum Briptu Fajar Yoyo Pujono, anggota posep Dongko Pores Tenggalek yang meninggal dunia saat mengamankan laga sepak bola antara RMA FC melawan persebaya Sabtu malam. Kedatangan jenazah Briptu Fajar di rumah duka Desa Sukosari, Kecematan Tenggalek, Jawa Timur, disambut isak tangis keluarga. Usai disemayamkan di rumah duka untuk diselatkan, jenazah diberangkatkan ke tempat pemakaman umum Sukosari, guna dilakukan pemakaman secara dinas kepolisian. Tragedi di Stadion Kanjuran Malang terjadi setelah laga RMA FC melawan persebaya Surabaya Sabtu malam. Lebih dari 100 orang meninggal, dua diantaranya anggota polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.